Intro Coba Star Tiga lagi Coba Gas Coba 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 matikan dulu bos Assalamualaikum semangat pagi pagi semua teman-teman sebelumnya kita selamat berhormat dulu buat semua keluarga di rumah semoga sehat selalu bahagia lahir dan batin nah tak lupa doa buat teman-teman kita yang lagi terbaring sakit yang berjuang untuk sembuh kita doakan semoga dimudahkan proses pengobatannya dan bisa beraktivitas seperti sediakala, amin nah oke teman-teman kali ini kita berbagi pengalaman yang mana keluhan honornya, yang pertama mobilnya susah nyala baik panas maupun dingin jadi maupun pagi maupun siang sore tetap mobilnya susah nyala terkadang starter 5-7 kali nah yang kedua keluhan honornya tarikannya terasa berat atau lamban nah biasanya teman-teman kapipa selalu simpulkan seperti ada jeda jadi disaat kita injak gas semacam mesin itu atau throttle itu belum respon jadi ada semacam jeda keterlambatan responsifnya nah yang ketiga mobil ini berasap untuk kasus seperti ini pengerjaannya kita akan menyelesaikan yaitu di jalur bahan bakar dan jalur turbonya nah karena kita cuma bisa cek secara visual dari injektor dan turbonya ternyata ada 3 injektor yang lucur dan juga ada kebocoran di posting turbonya nah jadi untuk turbo nanti kita preteli kita cek apakah masalahnya karena kotor di bagian paletnya atau pigitinya atau karena bocornya housing turbo nah untuk di jalur bahan bakar nah jalur bahan bakar kita cek kemarin juga ada P228C nya yaitu low pressure atau kurangnya tekanan di jalur bahan bakar nah untuk di jalur bahan bakar kita mulainya dari injektor jadi nanti kita lepas injektornya kita cleaning pipa common railnya kita cek supply pumpnya kita cek sensor CV nya lanjut ke tanknya kita kuras tanknya kita cek motor pull pumpnya karena semua sudah terbongkar sekalian kita bersihkan dan kita kinclongkan lagi ruang mesinnya nah jadi nanti seperti peredam kap mesin nah ini nanti kita cuci kita sabuni nah untuk kasus seperti ini sudah pernah juga kita bikinkan di video sebelumnya masalah di kasus P228C masalah di jalur turbo dan jalur bahan bakar nah terkadang di Captify itu dengan DTC yang sama belum tentu pad yang bermasalah sama nah terkadang DTC nya sama tapi cara penyelesaian kasusnya berbeda nah nanti di luar kita cek satu persatu padnya nah baru nanti kita tahu pad mana yang harus diganti dan pad mana yang harus diremajakan oke bos bongkar bos nah oke teman kita lanjutkan kita baru pepasan bagian depan headlamp bumper sasis depan kemudian lanjut intercooler nah itu intercoolernya nah lanjut kita lepas bagian sini tatakan baterai full box tabur reservoir box filter udara nah ini turbo yang kita lepas nah ini turbo nya nah habis ini lanjut kita pelepasan intake dan EGR nah untuk pelepasan EGR kita harus lepas dulu elbow throttle nya yang bahan plastik nah jadi ada satu baut yang terhalang oleh elbow throttle nya nah untuk cara melepas elbow throttle itu sudah ada videonya teman-teman bisa cek cara melepas elbow throttle Captiva DC Level jadi buat teman-teman yang mau cleaning total badaknya nah pastikan teman-teman bisa melepas elbow throttle nya karena kalau teman-teman tidak bisa melepas elbow nya sudah pasti nanti bagian sini semuanya tidak bisa terlepas nah setelah nanti bagian belakang melepas baru kita lanjut cleaning atau pencucian wrong machine nah jadi nanti semua yang kotor seperti ini kita kincelongkan jadi nanti mobilnya bersih luar dalam oke bos lanjutkan bos nah oke teman-teman kita lanjutkan kita baru selesai pelepasan intake EGR nah berarti untuk jalur turbo atau jalur penapasan sudah kita lepas semua nah untuk jalur ban bakar tinggal kita pelepasan injektor dan kuras tanki tak sengaja untuk injektor terakhir kita lepas karena berfungsi untuk mengamankan lubang injektor karena ini juga ada detailnya injektor kemudian period 28C low pressure kemudian turbo nah tetap nanti untuk supply pump kita cek dulu regulator pressure nya nah ini kondisinya setelah jalur ban bakar dan jalur penapasan kita lepas nah ini filter udara lanjut ke turbo kemudian lanjut ke intercooler nah kemudian lanjut ke selang dan piping turbo selang turbo yang lurus yang di bawah baterai kemudian lanjut ke robot throttle masuk ke throttle dan ke intake nah itu jalur ban bakar injektor kemudian pipa ke monreel lanjut ke supply pump lanjut ke filter solar lanjut ke tanky motor pool pump nya coba ambil intake nya bos nah ini intake nya coba congkel bagian sini bos nah ini intake udah dilepas coin nya jadi sudah tidak memakai coin intake buat teman teman yang pelepasan coin intake itu yang bagian dalam yang bagian sisi sini besi yang melintang di bagian lubang intake nya kalau bisa teman teman tutup aja tutup aja lubang nya nah begitu juga di bagian coba liat bagian tuas nah ini nah ini udah pasti bocor disini kalau disini tidak teman teman tutup pakai lem nah bagian sini itu ditutup pakai lem boleh teman teman gunakan lem besi nah ini bagian yang ke coba congkel bos nah ini yang bagian ke EGR nah ini kondisinya coba yang throttle buat throttle nah ini throttle yang bagian ke throttle turbo nya kenapa bos turbo nya nah ini EGR nya nah ini turbo coba bagian kecetrik bos coba liat bagian kecetrik oke coba liat tuas nya tuas nya yang bagian tuas yang sebelah sini tuas aktuator nya oke nah jadi turbo yang tidak bersih kotornya palet turbo nah itu mempengaruhi kerja aktuator nya jadi kalau tuas aktuator nya tidak bergerak nanti keluarnya P2263 bos turbo bisa selenuh turbo kalau selenuh turbo yang ada di belakang intake selenuh nah jadi ada dua part di belakang intake nya terpasang bracket bolt 10 nah part itu nomor part nya sama harganya sama jenis part nya sama tapi tugas mereka berbeda nah yang satu yang sebelah sini nya atau sebelah kiri kalau kita gak ada besin nah itu berfungsi untuk vakum selenuh turbo nah itu yang dipasangkan ke disini vakum nya nah ini nah yang sebelah kanan nya kalau kita mengadap mesin nah itu untuk aktuator intake mana vakum intake nya aktuator intake nya mana nah yang terpasang ke sini nah itu yang selenuh yang sebelah kanan kita mengadap mesin nah itu selenuh yang terpasang ke sini nah cuma mereka paralel satu vakum maupun selenuh vakum turbo selenuh vakum intake mereka paralel satu jalur nah itu dipasangkan ke sini oke kita lanjut pencucian rong mesin nah untuk pencucian rong mesin sebelum kita siram kita bersihkan dulu lubang intake yang ke dexel yang bagian sini nah setelah bagian itu bersih kemudian kita tutup dengan lakban terserah teman teman bisa tutup pakai apa aja intinya jangan nanti masuk air ke lubang dexel nya nah baru lanjut kita bersihkan rong mesin nya nah untuk pencucian biar bisa kinslong seperti video-video kita sebelumnya itu pengerjanya bisa 3-4 kali treatment jadi tidak sekali cuci langsung bersih seperti itu cuma untuk mempersingkat video kita tidak bisa detailkan step 1 step 2 step 3 nya tidak sekali cuci langsung kinslong nah oke teman teman kita lanjutkan oke bos oke kinclong kan bos kita lanjutkan kita lanjutkan proses ke 2 nah ini setelah kita sabunkan kemudian kita diamkan nah ini soket ecu soket fusbok kita bungkus semua nah ini terakhir ini nanti peradam ke mesin itu proses ketiga luar biasa nah oke teman teman kita lanjutkan nah ini proses ke 3-4 bos proses berapa nah ini proses keempat ya teman teman jadi karena luar biasa cukup potor sekali jadi kita melakukan pembersihan sampai 4 kali nah ini proses terakhir dimana kita menyabunkan dan mencuci semua yang ada di luar biasa mulai dari peradam sampai selang soket wiring nah itu semua dibersihkan nah habis ini baru lanjut kita siram oke bos siram bos selamat menikmati 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 Oke matikan bos Nah alhamdulillah selesai Sudah pekerjaan kita Yang mana kemarin mobil ini susah nyala Walaupun 4 sampai 7 kali starter Baik kondisi dingin Maupun kondisi panas Nah yang kedua mobil ini berasap Nah kemudian tenaga terasa berat Nah alhamdulillah semua Kasus terselesaikan Jadi part yang kita ganti kemarin Ada part generator yang kita ganti Kemudian nozzle yang kita reaper Kita ganti selang turbo nya Kita ganti olie injektor Dan kita ganti 2 buah busi bijak Nah kemudian kita juga ada penggantian Filter oli, filter solar, dan oli mesin Nah ini kondisi mesinnya Nah oke teman sekian dulu video kita Mudah-mudahan bergembang Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa Mungkin salah cara penjabarannya Bahasa mekanikalnya Atau pengambilan gambar yang tidak sempurna Harap dimaklumi Sampai jumpa di video kita berikutnya Perawatan badak di rumah Salam hormat buat keluarga Salam mudahnya merawat pepipa Al-Fatihah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.